Intro Dikisahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Karya Syekh Muhammad Ibn Abu Bakar Pada zaman Bani Israel Ada seorang laki-laki yang fasik dan jalim Tonon, tetangga dan warga setempat pun Sudah angkat tangan akan kefasikannya Tak ada yang mampu menghalangi tingkah dan ulahnya Akhirnya mereka bermunajat kepada Allah SWT Agar memberikan jalan keluar Untuk menghadapi laki-laki tersebut Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa Untuk mengusir laki-laki fasik tadi Dari kampung mereka Mendapat wahyu tersebut Nabi Musa pun lantas melaksanakannya Si laki-laki diusirnya hingga pergi ke daerah kosong Yang tak berpenghuni Tak hanya kosong tak berpenghuni Tetapi juga tidak memiliki sumber makanan dan minuman Tidak bersilang lama Karena tidak ada sumber makanan dan sumber minuman Dan tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan Laki-laki itu jatuh sakit Ia tergeletak di tanah begitu saja Tidak ada yang menengok dan tidak ada yang merawat Dalam kondisi terbareng dan sakit Dari lubang hatinya yang paling dalam Dan bersungguh-sungguh ia berucap Ya Tuhanku Dan terusir dari kampungnya ini Ia keluar dunia menuju akhir dalam keadaan Disasar dari segala sesuatu Kecuali dari rahmat Allah Suara si laki-laki kembali terdengar Ya Allah Jika engkau memutus hubunganku dengan orangtuaku Dan istri tercintaku Dan anak-anakku Namun jangan putuskan aku dari rahmatmu Kau bakar hatiku karena perpisahan dengan mereka Namun Jangan kau bakar aku dengan api nerakamu Akibat kemaksiatanku Allah pun berkah hendak mengabulkan permohonannya Dan mengampuni dosa-dosanya Allah berutus para bidadari Yang menyerupai ibu dan istrinya Dan diutus pula malaikat yang menyerupai ayah dan anak-anaknya Mereka duduk di samping sambil menangis Melihat semua orang yang tadi dibayangkannya Hadir di hadapannya Hati si laki-laki tenang tiada tara Dan dia pun berucap Ya Allah Jangan putuskan aku dari rahmatmu Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu Doanya diperkenan Allah Allah mencurahkan rahmatnya Allah mengampuni segala dosanya Di saat yang sama pula Allah kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa Untuk pergi ke tempat laki-laki tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa Ada seseorang yang meninggal terhasil Ia adalah salah seorang waliku Maka mandikanlah dan kafanilah Urus jenazahnya sebagaimana mestinya Begitu sampai di tempat yang ditujuk Sang Nabi Musa terkejut luar biasa Sebab ternyata laki-laki yang meninggal itu Tak lain adalah laki-laki yang pernah diusirnya Lebih heran lagi Beliau mendapati Bidadari yang tengah menangisinya Dalam keheranannya Sang Nabi bertanya kepada Allah Ya Tuhanku Bukankah ini laki-laki fasik Yang pernah aku usir sesuai perintahmu Allah pun berfirman Benar Musa Namun aku merahmatinya Aku mengampuninya Di saat sakitnya Ia terasing dari ayah Ibu Isteri dan anak-anaknya Maka aku kirim para Bidadari dan para malaikat Kepadanya Yang menyerupai Ibu, istri, ayah Dan anak-anaknya Itu aku lakukan Semata-mata sayang kepadanya Ia terhina dan terasing Saat meninggal Para penduduk langit dan bumi Menangisinya Bagaimana aku tidak menyayanginya Sebab Aku adalah zat yang maha penyayang Di antara para penyayang Hikmah yang dapat kita ambil Janganlah kita berputus asa Dengan rahmat Allah Dan ampunan Allah Sangatlah luas Manusia yang banyak berbuat salah dan dosa Harus segera bertawbat kepada Allah Dan tidak boleh berputus asa Karena Allah Mengampuni semua dosa Dengan syarat tawbat kepadanya Sebagaimana firman Allah Dalam Quran Surat Az-Zumar Ayat 53 Yang artinya Katakanlah kepada para hambaku Yang melampaui batas terhadap dirinya Janganlah kalian berputus asa Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa Sesungguhnya Dia maha pengampun Lagi maha penyayang Kemudian Jangan sampai lisan ini gegabah Dan terlalu cepat menghakimi orang lain Bisa jadi orang yang gemar berbuat dosa Sepanjang hayatnya Justru mendapatkan rahmat dan ampunan Dari Allah SWT Karena demikianlah Jika Allah menghendaki Apalagi Keislaman dan keimanan Letaknya di hati Tidak ada satupun orang Yang bisa memastikan warna hati seseorang Karenanya Hendaklah sering-sering kita berdoa Semoga Allah menetapkan hati ini Dalam iman dan Islam Tidak ayah Tidak ayah Terima kasih.